langsung aja kita masuk ke tutorialnya nah teman-teman buka aplikasi CapCut lalu klik proyek baru di sini teman-teman sediakan dua foto lalu klik tambah selanjutnya teman-teman hapus dulu akhirannya lalu atur formatnya 9 banding 16 nah ini aku zoom sedikit biar lebih rapi kalau udah teman-teman klik tambahkan audio klik di ekstrak untuk audionya nanti aku cantumin di deskripsi ya teman-teman klik import suara saja selanjutnya teman-teman masukin overlay tambahkan overlay nah overlay liriknya sama-sama audionya yang tadi ya teman-teman lalu teman-teman klik volume nolkan dulu volume nya kalau udah klik checklist selanjutnya klik gabungan lalu teman-teman klik filter lalu klik checklist nah disini teman-teman sesuaikan mau dimana teman-teman taruh liriknya nah teman-teman atur durasi foto yang pertama ini lalu durasi foto yang kedua sepanjangin sampai akhir audionya ya teman-teman nah kalau udah teman-teman kasih filter filternya disini VHS3 ya teman-teman nah ini aku kasih sekitar 75 kalau udah klik checklist panjangin durasi filternya sampai akhir nah selanjutnya teman-teman kasih efek efek video pilih yang di dasar pilih yang pilih yang pilih yang pilih nah lalu teman-teman klik checklist panjangin durasinya sampai akhir selanjutnya teman-teman kasih efek lagi pilih yang di dasar pilih yang kamera goyang klik checklist nah teman-teman klik sesuaikan kasih lima rentangnya dan kecepatannya juga lima klik klik checklist panjangin durasi efeknya sampai akhir selanjutnya teman-teman kasih efek lagi efek video pilih yang di tekstur nah teman-teman pilih yang butiran ini klik checklist nah oke ini udah kita lihat dulu hasilnya nah gampang banget kan oke sekian dulu video dari aku jangan lupa di like comment dan subscribe see you next my video daaaah